Intro Halo saudara penonton, penggemar sebuah peluang sekalian Kedua ke-11 telah bersiap-siap untuk melaksanakan pertandingan pada sore hari ini Dimana pertandingan pada sore hari ini dipimpin oleh Wazid Azimi Dibantu oleh Wazi dan juga Beto Yang telah melakukan task dari kedua tim Dimana ini adalah tim-tim yang dari awal diprediksi layak untuk maju ke babak final Antara RW 04 berhadapan dengan RW 05 Di sebelah kanan layar Anda ataupun sebelah kanan kami Dengan jersey berwarna serta hitam Yang berkolaborasi dengan warna merah adalah RW 04 Sementara abu-abu dipadukan dengan warna merah adalah di sebelah kiri kami adalah dari RW 05 Baiklah saudara penonton sekalian, kitab bapak pertama akan segera dimulai Wasir Beto yang memimpin pertandingan pada sore hari ini Kita diberikan Ya benar sekali, kita diberikan kesempatan kepada RW 05 Dan kita saksikan bersama ini adalah pertandingan final pada sore hari ini Pertandingan dengan langsung tendangan ke arah galang Langsung dapat diamankan dengan baik oleh Ujil Dikuasai oleh Munif kali ini pertahanan dari RW 04 Poin Salah umpanan banyak poin Melibat ke sebelah kanan Tendara selanjutnya kali ini Spekulasi yang coba dilakukan oleh Meri Yang nampaknya dari pemain RW 05 langsung mengambil inisiatif untuk menyerang Tendara selanjutnya Tendara selanjutnya Kampungnya terima kasih Tendara selanjutnya berhasil diharap kembali nampaknya melakukan serangan betul-betul di awal Bapak yang kedua ini ya sementara itu bolak-bolakan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk RW04 sudah dilakukan modif yang dituju kembali lemparan ke dalam untuk RW05 sudah dilakukan terjadi sebuah penturan apa yang terjadi antara Ricky dan juga penjaga gawang RW05 tadi kita masih menunggu mampukah penjaga gawang dari RW05 ini melanjutkan pertandingan setelah tadi berbenturan dengan Ricky setelah dengan berani tadi kita mencoba mengalau bola yang ampun saja Ricky sendiri yang tadi memburu ya memang itu harus dilakukan Pak Kadir oleh siapapun keadaannya gawang harus diselamatkan dan itu adalah sebuah risiko yang harus diambil oleh penjaga gawang yang tindakan yang sangat berani sebenarnya yang dilakukan oleh Irfan dari Pak Kadir ya betul cukup berani sehingga menggagalkan satu peluang dari Rigi tadi tapi pelanggaran kali ini kita masih menunggu untuk dimampukah dimanfaatkan dengan baik oleh Tafrin ya sudah ternyata memberikan pendaraan tersebut untuk R.Y.P. 4 mungkin menangkap bola di luar kota peneliti atau bagaimana tadi yang dilakukan oleh penjaga gawang ya Tafrin akan melakukan pendangan bebas ini ambil ancam-ancam pemain nomor 9 Tafrin masih Tafrin bersiap-siap pemain yang dikenal memiliki tendangan pisang ini membunuh penjaga korek ya ya melakukan tendangan lerit saja dan gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Irfan ya cukup cerit tadi Tafrin menempatkan bola diantara pemain bertahan dari R5 dan gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Irfan ya sangat cerit memang ya tendangan lerit saja dan akhirnya menghasilkan gol satu kosong untuk R0 kali ini Mary umpan ke sebelah kiri ada Jeffrey sana namun belah dapat dipotong oleh yang Wahyu yang Wahyu kembali Wahyu berikan umpan ke belakang jenau kali ini terjatuh nampaknya jenau tendangan repas untuk RW05 sudah dilakukan langsung diamankan oleh poin tadi nampaknya mengenai tangan tangan nampaknya ya dari tendangan berbaik posisi yang sangat ideal untuk mencipta gol sebenarnya dan kita tahu bahwa Mary ini juga memiliki kualitas tendangan yang sangat bagus dari servis-servis bola mati selain ketampilannya dalam mengolah bola memperdaya pertahanan lawan ya kita lihat telah bersiap-siap Mary memang benar pemain ini juga memiliki tendangan yang juga sangat baik punggu di posisi juga cukup ideal sudah dilakukan tinggi dan tampaknya bukan suatu masalah bagi seorang ucil dapat diamankan dengan baik bola tadi ya cukup baik tadi ucil mengamankan gawang kali ini melebar maksudnya terlalu jauh dari jangguan Riki lebaran kira-kira yang kali ini tunggu di ya masih ada pesempat masih bola beli pemain nomor 6 berita kompan kepada Tafrik dia cukup berbayang hampir saja melakukan blumber kali ini Irfan nampaknya agak tegang bulan-bulan baru sebagai gawang Irfan pada sore hari ini ya apapun itu waktu masih sangat panjang sementara terkembali pertandingan bola dari kembali kembali iya ternyata meresakkan beli itu tadi membawa selesai nampaknya kesilapan di awal tadi dan berupa kedudukan menjadi satu sama melalui tendangan yang begitu apik tadi dilaksanakan oleh pemain-pemain NR05 gagal diantisipasi oleh penjaga kawang Ujil yang nomor tujuh dari Bung Budi melesakkan beluk kali ini coba langsung Bung Budi iya pedangan langsung ke arah kawang namun masih meleceng di sebelah kanan kawang dikawar oleh Irfan Bung Budi para kedalam untuk RW04 sudah berganti kedua tim nampaknya membunuh saling serang menyerang masih ada 05 coba bangun serangan berikan umpan pertengah Deden yang dituju ada Putra Mary dan masuk ke arah tendangan lain yang dilakukan dari Mary tadi masih agak sedikit jauh dari sasaran yang menghasilkan tendangan untuk RW05 yang munif kali ini akan melakukan tendangan keuang ini saja nampak oleh channel hijau coba membantu Mary mozi kali ini ya buang saja bola keluar lepas pertandingan dan masih dapat diamankan kembali RW05 coba menghasil bola ke Zainal kali ini dan terjatuh napanya Zainal kembali memberikan tendangan bebas untuk RW04 05 maksudnya ya dari posisi yang hampir sama dengan kickoff yang pertama tadi ataupun tendangan bebas yang pertama tadi jarak yang sangat ideal lagi-lagi ini Pak Kades ya betul silih berganti saling serang menyerang nampaknya tapi dalam serangan ini RW05 sepertinya lebih dominan dalam menyerang pada seri hari ini ibu Budi iya beberapa kali serangan demi serangan dilancarkan oleh pemain-pemain RW05 dan kali ini melalui servis terang bebas lagi-lagi Mary akan melakukan langsung saja masih mempertunggu pertahanan RW04 Riki Riki kali ini berikan umpan ke depan tidak hadarkan nampaknya agak buru-buru nampaknya tadi yang dilakukan oleh Riki tadi itu tidak melihat rekannya dari Mung Budi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk RW05 Henry siap-siap melakukan ancang-ancang melakukan kembangan ke tengah dan yang maksudnya dituju namun lebih dekat kepada Sito Sito berhasil bola di hal namun bola masih dikuasai oleh Riki kali ini RW05 menyerang baru Riki Sito yang dikuju offset nampaknya ya ini harus diwaspadai juga perangkap-perangkap konsep ini ya penyerang harus jelit melihat ini semuanya sementara itu pendangan bebas untuk RW05 lagi-lagi channel akan melakukan pendangan ini upan oleh Bayu lagi-lagi Jeffrey Bayu berikan upan kepada Jeffrey lagi dapat dihalau tadi pergerakannya yang Riki upan kepada Jeffrey lagi-lagi upan Riki dan sedikit saja keluar terlalu jauh dari sasaran apa yang dilakukan oleh Riki tadi semua coba melakukan umpuan terbesar yang sangat kencang tadi bagi seorang Riki ya nampaknya kami coba melakukan bola tetapi masih sedikit melenceng di atas terlalu kali ini kembali kendangan kawang kukuh airway 05 saya enak membanyakan melakukan kendangan ini apa yang terjadi kita lihat apa yang terjadi iya sepertinya iya sepertinya wasif memberi kartu kuning pada ofisial R5 ya dua kartu kuning sepertinya kepada ofisial R5 terjadi dua kartu kuning R5 sementara itu tengah-tengah dilakukan dapat kuasa oleh Bayu untuk kebelakang ada Ferry diberikan kepada Riki maksudnya Riki dilakukan oleh Riki iya pasti Riki kali lagi-lagi Riki ya nampaknya sepertinya bukan sebuah padangan nampaknya dilanjutkan pertandingan Adam Mary kali ini coba mengecoh pergerakannya langsung saja amankan oleh Muda berikan untuk Jepang dan nampaknya lebih cepat pergerakan event kali ini ya R5 04 masih coba masih beranggali Riki kali ini masih masih menunggu Riki dikejar saja oleh digagalkan pergerakan tadi oleh Mary iya nampaknya hampir semua lini ditutup oleh Mary ya bukan satu peranggaran apanya dilanjutkan pertandingan umpan kejapan cukup berbahaya dan satu dorongan tadi oleh penjaga kaum bola peluang laporan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru yang pertama untuk RW 04 kita lihat keeper dari RW 05 sudah berjumpa dua habis sendiri ya benar sekali karena apapun ini adalah pertandingan final tugas berat harus dilakukan dengan seberang dan sudah dilakukan tadi bola kembali dapat dikuasai oleh RW04 coba melewati Mary tadi coba dibantu dan ada Perry sana aman keadaan berkat umpan ke tengah Perry Sito yang dituju masih ada Ricky dan juga Sito bola terlapasnya jadi kali ini putra RW05 coba kuasai bola namun ada poin lebih cepat lampanya dan sayang sekali tendangan dari poin tadi justru menyentuh tangan rekannya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan berbahaya kali ini ini harus diwaspadai pergerakan pemain-pemain depan RW05 juga sangat-sangat tajam dan sangat licah nampaknya Pak Kadeus betul serangan-serangan mereka juga cukup berbahaya dan pemain nomor tujuh ini sangat harus diwaspadai pergerakannya semua lini dimasuk baik itu penyerang sayap dan juga sesekali dia berturun membantu lini pertahanan ya staminanya cukup baik juga pemain nomor pertumbung tujuh ini ya tenangan penjuru sudah dilakukan lambung tinggi ditejar oleh Rahil tempat bagian ini sampai tumpuan tetes ada apa terjadi Ricky dan apaknya kita patut adung jemput apaknya cukup baik dari tadi menutup pergerakan dari Ricky ya oh ya ternyata upset Oh ternyata upset dan sepertinya agak terlambat wasif mengangkat benderanya apapun itu cukup baik tadi apa namanya dari menutup tergerakan dari Riki walaupun ternyata kali ini rw4 coba membangun serangan berikan umpan ke belakang pada pemain nomor 15 ya namun dapat rampas begitu saja oleh pemain rw05 memberikan umpan kepada Jeffrey di sebelah kiri masih Jeffrey mencari rekannya dan nunggu nampaknya pemain nomor 10 putra lepaskan diri Jeffrey umpan ke tengah nombor pergerakan dan rw4 dipotong begitu saja oleh poin dan lagi-lagi menghasilkan tembangan penjuru penprojen masyid eweko sempat ganti pemain Izzal ditarik luar dan memasukkan Sony ya Izzal Izzal ditarik luar dan memasukkan Sony yang dapat memperkuat lini pertahanan rw04 sudah dilakukan pendangan penjuru melaput tinggi cukup berbahaya dan nampaknya lagi-lagi ketangkasan seorang ucil dapat melangkap bola dengan kemas mengamankan keadaan sementara untuk rw04 bola masih dikuasai oleh pemain-pemain rw05 tidak mau ambil risiko nampaknya buang saja bola 28 pertandingan lebaran ke dalam untuk rw04 ya sudah dilakukan ada Riki yang dituju tidak adarkannya coba membantu dan lagi-lagi dibuang saja bola 28 pertandingan lebaran ke dalam lagi-lagi untuk rw04 salah umpan apanya namun bola kembali dapat dikuasai oleh poin peri yang di tujuh ya ada rekan sebelah kanan berikan umpan ketengah ada Tafrik masih Tafrik coba iya inilah Tafrik lagu-lagu cukup baik penampilan dari diri ini ya tapi kita acung jumpa untuk pertahanan rw05 yang berkali-kali memudagalkan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain rw04 namun kali ini lagi-lagi menghasilkan penanganan pejiru ke rw04 mampukah kali ini dimanfaatkan oleh adana rw04 ya penanganan pejiru sudah dilakukan agak terlalu luar nampaknya kali ini bola dipasai oleh pemain-pemain rw05 Meri pendek saja berikan kepada putra ada ragu terhadapan dengan pemain nomor 10 Deden Meri kali ini memperkaveri membentuk pergerakan Meri pabrik ke belakang ya ada Agung Riki yang dituju dapat dikuasai dengan baik dan bola dirampas oleh Zainal dia kali ini serangan dari rw05 menyisir sebelah kanan dari pergerakan Zainal umpan ke belakang kepada Jeffrey namun ada poin di sana coba membantu barisan pertahanan kembali ke belakang ada Riki dan kembali bola dapat dikuasai oleh pemain-pemain rw05 Meri beradapan dengan Agung kali ini Modif Sito beradapan dengan Terry kali ini ya bersama-sama berada di bertandingan masih Sito kali coba berada di tumpah ke tengah ya Sito lagi lagi Sito Coba melewati beberapa pemain dan ternyata kali ini sebuah pelanggaran oleh pemain RW 05 menghasilkan tenangan bebas untuk RW 04 setelah Warsito tadi coba melewati beberapa pemain bertahan dari RW 05 tidak ada pilihan nampaknya harus menjatuhkan Warsito sebenarnya iya betul mengangkat kaki terlalu tinggi dari beri itu menghentikan gerakan berisiko ya cuman itu sedikit berisiko sebenarnya tapi apapun sekarang peluang atau kesempatan untuk RW 04 melalui servis bola mati ini taflik akan melakukan umpan lambung dan ampun ada poin masih poin dan cukup bertanya ya tiga lawan tiga kali ini Ultra ada Jeffrey dan juga Mary sementara itu lemparan ke dalam kali ini untuk RW 04 ending kali ini pulang bola ketengah ada Sony Rakil melebar kepada Munif ya harus waspada Munif nampaknya yang dihadapinya adalah Mary masih berputar bola terjadi mampukan Mary melewati Munif ya nampaknya berhasil Munif amankan keadaan iya kali ini kesempatan pada RW 05 tenangkan saya agak lemah saja dari pemain nomor 8 Juman tadi sebenarnya sepertinya dapat langsung dikuasai oleh penjaga kawang ada pasang nomor 4 iya nampaknya bukan satu pelanggaran Warsito coba menghasilkan bola menyisir sebelah kiri berikan opan cukup berbahaya dan nampaknya takas sekali kali ini Irfan menyelamatkan keadaan menangkap bola dengan kemas bukan satu masalah nampaknya bagi Irfan poin membiarkan saja bola keluar lapangan pertandingan seperti itu iya Sili berganti saling serang menyerang kedua tim kali ini RW 4 ada Ferry disana kembali melalui lini tengah kebelakang kepada poin umpan maksudnya ketengah lebih dekat kepada Wahyu buat dicat dari pemain yang cukup besar ini iya ini ada raksasa dari RW 05 nih sulit dihentikan pergerakannya walaupun badannya sangat besar tapi cukup licat seperti ini iya kali ini Riki coba di alam pergerakannya oleh pemain pertahan RW 05 iya sempat terjadi ada sedikit ketegangan disana iya malulah itu adalah darah muda semangat muda sedangkan muda untuk RW 05 seperti ini iya mungkin di sebelah sana posisi lapangan masih agak licin sisa dari hujan tadi malam ya terdapat bebas keempat diberikan oleh Andy tadi namun dapat diadak oleh Sony masih berketak di lini tengah Tafrid kali ini kuasa bola ada Zainal yang menangkan pergerakan barutafrid kali ini ya pergerakan sedikit nakal dari pemain RW 05 sepertinya kebangan bapak sebuah RW 4 kali ini Munir bersiap-siap melakukan pendangan masih Munir umpang dan cukup baik dari Munir iya cukup berbahaya nampaknya namun kali ini bola kembali dapat dikuasai Meri ragil ada poe kesana hentikan bola backhill dilakukan oleh Agung Persito gagal melewati Bayu tadi nampaknya ragil kali ini dan satu miskik tadi umpan kebelakang iya keluar dari sarangnya nampaknya penjaga gawang RW 04 muncul lebaran kedalam lebaran kedalam itu RW 05 channel kali ini akan melakukan lemparan ini bakal dikantulan apanya warsito Sony dan ragil dan lebih cepat nampaknya penjaga gawang RW 04 taprit pada Agung hari ini kali ini terjatuh nampaknya bukan satu pelanggaran yang dilanjutkan pertandingan saya tahu umpan ketengah kepada Bayu maksudnya yang terhadapan dengan pemain nomor 15 dari RW 04 ada poin coba membantu sana Bayu berikan umpan ke depan bola kali ini dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang RW 04 dari ya Muhammad Derry L Pian ada motif Ferry Agung coba batu kirim ke sebelah kanan kepada Riki pada siapa kau umpan yang diberikan oleh Riki Tidak ada rekan di sana Agung kali ini Suruh ke tengah kepada Ferry Ya kali ini serangan datang dari RU04 Masih Ferry kuasai bola Umpan 1-2 dengan Warsito Lagi-lagi Ferry dan Tidak menyambut umpan yang diberikan oleh Warsito tadi Dibiarkan saja Bola kembali dapat dipasai oleh pemain-pemain RU05 Oh salah penanganan apa yang dilakukan oleh Ragil tadi Berbahaya Ya untuk ada poin dapat membantu menjelapkan keadaan Kali ini Agung kuasa bola Umpan terbang pada Riki maksudnya Masih Agung dan yang terlepas pula dari Agung Poin Ya ada Deden dan juga Jeffrey Umpan tertinggal ada Deden kali ini Dapat dipasai sepenuhnya oleh Munif Ya Ferry Ya dengan tenangnya dapat menguasa bola Ya tempo permainan sedikit Melambat tampaknya Pak Kades Di akhir babak yang pertama nih Pak Kades Ya setelah saling serang menyerang kali ini Bola lebih banyak Berkutat di tengah lapangan Kali ini Ferry Gagal kembali RW 5 melalui Mary Ada Bayu disana mencoba membangun serangan Kali ini Munif Pelan saja kepada Tablet Masih Tablet Umpan perempusan maksudnya kepada Riki Halo saja oleh Henry Lebaran ke dalam kali ini Untuk anak-anak RW4 Belum berubah skor pada Suri hari ini masih Berindang ke satu sengal untuk kedua tim Ya sementara terlebaran ke dalam untuk RM04 sudah dilakukan Berikan umpan tadi kepada Persito Umpan ke depan Cukup berpaya kali ini ada Riki Dan sayang sekali Kami terlalu berjalan Kami terlalu berjalan Kami terlalu berjalan Ya apa yang terjadi dengan Riki ini Sebenarnya Pak Kades Beberapa kali Tidak patuh memaksimalkan Situasi kemelut di depan Jawa Ya nampak kosong tadi Hampir saja tadi Tetapi tidak ada yang menyambut bola heading dari Riki Kali ini RW5 Mary coba melawati dua pemain Masih dari Umpan profesi Ya sempurna air nampaknya Dapat dikonsasi penuhnya oleh Ucil penjaga gawang dari RW04 Ya Riki kali ini Coba membantu Sektor tengah Ada tablin di sana Masih Riki Mencarikan Berikan kepada siapa Kaupat dari Riki Dapat dikonsasi bola Kali ini dengan baik oleh Deden Mary Lebar keseluruhan Kami berikan kepada Jeffrey Masih ada Jeffrey Menunggu beberapa perkannya Pemain nomor 17 Putra dan juga Deden Dia dapat menggawab RW04 Lepaskan diri nampaknya Cukup berpaya Dan nampaknya ada Menif dapat Menghala bola keluar dari Areal berpaya Kali ini serangan datang lagi Dan ternyata handsball Ya Terang bebas untuk RW04 kali ini Ya bukan pelanggaran Tadi nampaknya Ternyata beriki Ternyata berkali ini Kepat ke depan Ada Sony Dialo oleh Bayu Ragil Kepat ke depan Ada Bayu Mengangkat kaki Terlalu tinggi Dari Bayu Yang Perry tadi Pergerakannya Pergerakannya Coba diintikan oleh Bayu Modif kali ini Akan mengambil Tendangan bebas Langsung Langsung Gara gawang Nampaknya Dihalau saja oleh Hendrik Mau ambil resiko Nampaknya Namun Tendangan dari Hendrik Tadi keluar Lapan pertandingan Dan kembali Menghasilkan Tendangan penjuru Untuk RW04 Pak Gades Ya Tendangan penjuru Di masa-masa Injuritain Babak yang pertama Ini Bung Budi Mampukah Dimaksimalkan oleh Anak-anak RW04 Untuk Memperbesar Keunggulan Sementara ini Masih Satu Sama Sama-sama Kuat Tabrik Kalini Bersiap-siap Akan melakukan Tendangan penjuru Bung Budi Ya Hampir semua Pemain RW04 Berapa Ada di Areal penalti Sudah dilakukan Lalu saja Pula keluar Oleh pertahanan RW04 M5 Dan Akhirnya Itulah berakhir Bapak yang pertama Dengan pendudukan Sementara Satu-satu Oleh itu Kedua Kesebelasan Dan kita akan Nantikan pertandingan Yang tak kalah serunya Di babak yang kedua Nanti Ya Ternyata Cukup berimbang Bung Budi Sesuai dengan Prediksi kita Memang Kemampuannya Secara teknis Ini tidak Jauh Berbeda Ya Inilah pemain nomor Punggung 3 Jakfar Ya sementara Di Tendangan Sudah dilakukan Tendangan Sudah hampir saja Tadi Sedikit saja Di atas Mister Tendangan Tendangan Yang sangat Jauh Tadi Dilakukan oleh Pemain-pemain Rw04 Ini satu hal Yang unik Bung Budi Bahwa Kedua Kesebelasan Ini adalah Kesebelasan Yang sama-sama Pernah Mengalahkan Pembes Bung Budi Ya benar sekali Nampaknya Tim bertakur Bintang gagal Melaju ke Bapak final Kali ini Serangan dari Pendi Cukup Tidikan Masih dapat Dintikan oleh Hendrik Tadi pergerakan Dari Pendi Ya Kali ini Tafin Langsung ke arah Gawang Tendangan Kaki kiri Dilakukan oleh Tafin Tadi Masih gagal Menemui sasaran Terlalu tinggi Nampaknya Pak Gerez Ya Nampak tadi Bung Budi Serangan Bola cepat Yang Diberagakan oleh Pendi Bermain yang Baru masuk Ya Seperti ini Sebuah Soks terapi Yang dilakukan oleh RK Sampat Dengan maksudnya Pendi tadi Agak sedikit Berubah ritme Pertandingan pada Asuri hari ini Sementara Bola ditikan oleh Beden Dibantu oleh Rukannya Nampak bola Dapat kembali Dibasai oleh Pemain RK Sampat Umpat Laksud ke depan Nampur Lagi-lagi Terlalu jauh Umpat Dibulikan oleh Tafin Tadi Kepada Pendi Ya Pergerangan cepat Dari Tafin Tadi Dibayang Balangi Ologuri Sehingga Tafin Tidak bisa Melepaskan Numpan Dengan akurat Kita lihat juga Beberapa rotasi Dilakukan oleh Kesebelasan RR-04 Menarik kembali Pada posisinya Riki Di barisan pertahanan Sementara itu Putra RR-05 Berkampuan kepada Mary Bersatu dua Kali ini Munif Pendi Kali ini Masih Pendi Berhadapan dengan Oh Masih Pendi Melepaskan Diri Ya Berhasil Nampaknya Pendi Berikan Umpat Namun Terlalu Pendek Dapat Dikuasai oleh Jena Mary Kali ini Berhadapan dengan Agung Ya Ada Agung Bergerakan Mary Oh Satu Benturan Tadi Nampaknya Nampaknya Lebih Banyak Pendekat Di awal Bapak Yang kedua Ini Apapun Itu Goal Harus Diciptakan Secepat Mungkin Untuk Lebih Memastikan Peluang untuk Menjadi Juara pada Seri Hari ini Sementara itu Selamat Dilakukan oleh RM-05 Melalui Jeffrey Berhasil Melepaskan Diri Jeffrey Ya Nampaknya Tidak berhasil Jeffrey Melewati Dua Pertahanan RW-04 Tadi Ya Kalau Saja Dapat Lewati Poin Ya Mungkin Keadaan Akan Berbeda Bola Bola Memang Kembali Ganti Pemain Putra Nomor 17 Ditarik Luar Dan Memasukkan Supri Yang Nampaknya R-05 Sudah Memasukkan Dua Pemain Seniornya Jafar Dan Sudah Supri Kali Memasukkan 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 ya pemain yang sempat memperkuat Juventus selama dua hari dua malam ya dan juga pemain yang iya spekulasi yang dilakukan oleh Chaffer tadi tanpa dibayangi oleh satu pun pemain iya ini yang harus diperbaiki oleh besokkan nampaknya ketika ada kesempatan untuk melakukan syuting ya sedempat mungkin harus ada yang menghalangi tapi nampak dibiarkan saja supri kali ini ya berada ini penas ada Chaffer satu dua dengan supri ya pendangan yang tidak tepat sasaran terpengaruh lagi ada poin kali ini dan masih poin dapat memakan pada pendi musuhnya buat saja pilih luar tangan oleh pemain nomor delapan dari RW05 leparan ke dalam kali ini puluh tak cepat tadi kali ini lemparan ke dalam untuk RW2 sempat impenas akan melakukan lemparan ini versito kali ini sebuah bantuan tengah dipayang-payang yang bergerakannya nomor ada Tafrid disana terhadapkan dengan Mary ya bukan sebuah pelanggaran ampunnya pertandingan dilanjutkan serangan datang dari RW05 sementara itu satu pemain dari RW04 sempat terjatuh tadi setelah terjadi benturan dengan pemain RW05 terima kasih kita harapkan peri segera bangun dan dapat melanjutkan pertandingan pada sore hari ini iya kita masih menunggu mampu kala sehari melanjutkan pertandingan setelah tadi mengalami benturan ya namun apapun itu sudah kembali berdiri dan dapat melanjutkan pertandingan sebenarnya ini hanya lebaran fireplace hanya mempunyai bentuk ya kedengaran fireplace setelah pertandingan dilanjutkan karena ada pemain yang mengarah mitzegah tadi mulai dipasai sepenuhnya oleh Surya penjaga gawang pengganti dari RW04 munif kali ini berikan umpan kepada Warsito terlepas pula dari Warsito yang tidak dapat dipasai dengan baik oleh dan kali ini Ricky hiting saja ke belakang berikan umpan kepada penjaga gawang ya kembali kepada posisi asalan yang nampaknya Ricky tenangkan sudah dilakukan penjaga gawang umpan ke depan dan lagi-lagi tidak mampu dikejar oleh pemain-pemain RW04 tadi Cacar kali ini hentikan bola berat-at-at-at-in penas ada Sony coba membantu in penas terlepas nampaknya kali ini meneragil coba mengejar bola namun hanya lemparan ke dalam untuk RW04 dan penas kose bola terlepas lagi-lagi penas Cacar dan juga Munho lagi-lagi lemparan ke dalam untuk RW04 ada Munif dan juga Ferry bolak-bolak pembeli dapat dikuasai RW05 Sufri pada Jeffrey dipotong saja pergerakannya ada Munif kali ini RW04 lakukan serangan dihadang oleh Tafrik kali ini Tafrik sempat melepaskan diri masih Tafrik dibayang-bayangi oleh pemain dari RW05 dan tampaknya lebar ke dalam bentuk RW05 saya endal tadi yang saya coba menghalangi pergerakan Tafrik adalah Sufri pemain yang baru saja dimasukkan di babak yang kedua terjatuh terjatuh langkahnya Inpenas kali ini bukan sebuah pelanggaran sepertinya berikan kompan ke sebelah kiri ya masih tergeletak tampaknya Inpenas Bungkud ya wasit warna ini yang minta diberikan umpan kepada oh sayang sekali tampaknya ada dua pemain Inpenas tadi dan juga seperti tadi sempat terjatuh melalui cedera namanya Inpenas setelah terjadi penturan ya namun bukan sebuah pelanggaran sepertinya pemainan dihentikan sementara oleh wasit apa yang terjadi kita harapkan Inpenas dapat kembali melanjutkan pertandingan ya sebenarnya terjatuh dan mungkin salah jatuhnya ataupun sebuah benturan yang mengenai dada dari Inpenas tadi ya nampaknya benturan yang mengenai ulu hati tentangan kembali ya sementara itu pertandingan sudah dilanjutkan emrakil kewasaibola kali ini berikan kepada modif masih modif coba kewasaibola ada pendek pernah menunggu berikan umpan 1-2 ada warsito kembali kepada Inpenas masih warsito kewasaibola kembali lagi ada penas dapat diadak jumlah nampaknya cukup berbahaya tertinggal bola kali ini dan umpan yang sangat manis tadi diberikan kepada Tafri namun belum dapat dimaksimalkan nampaknya nampaknya pengalami keram keeper dari RW5 Bung Budi ya berikutnya berikutnya RW05 ganti pemain Jepri ditarik luar dan memasukkan Budi ya setelah mencoba mengicar dan menutup pergerakan dari Tafri tadi ya tadi sebelum terjatuh ini sempat terjadi satu kondisi yang sangat berbahaya untuk RW05 melalui skema serangan memberikan umpan kepada Tafri tadi sayang sekali Tafri sempat tertinggal bola dan gagal melakukan kendangan yang sempurna tadi ya ya apapun itu nampaknya sudah kembali berdiri pemain penjaga gawang dari RW05 Irfan dapat melanjutkan pertandingan lemparan ke dalam RW04 sudah dilakukan berkampan hampir saja kali ini dapat menyelamatkan keadaan keluar mendekat keluar saja nampaknya Irfan melalui lemparan ke dalam tadi dan hampir hampir saja dapat membobol gawang RW05 kembali melahirkan lemparan ke dalam untuk RW04 sudah dilakukan munif kali ini coba melakukan lemparan langsung lemparan kembali 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 di depan gawang tidak dapat dimaksimalkan oleh pemain-pemain RW04 kali ini RW05 kembali 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 terima kasih terima kasih terima kasih dan memasukkan ya nampaknya ya tapi terjadi pergantian posisi nampaknya makin menarik tur sedikit turun Ferry menggantikan posisi Rahil sepertinya dan semburan tadi kembali menghasilkan pendangan penjuru untuk akhirnya kesempat kenapanya internasi akan mengambil pendangan penjuru ini setelah sempat beberapa waktu yang lalu melalui skema pendangan penjuru menghasilkan gol apakah ini dapat terulang pada pertandingan Pinau sore hari sudah dilakukan cukup berbayar dan kali ini dapat diadang dengan banyak oleh Mari ya dapat diadang oleh Tafur Kalilumpan ke tengah-tengah cukup berbayar namun ketangkasan seorang Hendrik tadi nampaknya ya kali ini datang lagi Warsito selamat kuasa bulan penjual langsung ke arah ya Allah maksudnya terlalu jauh dari sasaran pendangan spekulasi yang sempat dilakukan oleh Warsito tadi ya sesekali mungkin perlu dilakukan itu Pak Gades tendangan tendangan ceraja untuk menguji ketangkasan penjaga gawang ya betul mencoba semua tendangan tadi Warsito walaupun masih melancong akurasinya mungkin yang belum tepat pada sasarannya iya betul ya betul ya Impenas jikal menghentikan bola tadi dipantu oleh Munif kali ini Impenas kembali umpan kepada Ferry lagi-lagi kali ini umpan diberikan kepada Munif terlalu jauh tadi nampaknya dari campawan Munif terlalu jauh diambil 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 sementara itu serangan datang dari dari R204 kembali dapat dipatahkan dengan begitu baiknya oleh pertahanan R205 pendi berikan umpan kepada Munif ya masih Munif dibayang-bayangi oleh pertahanan dari R205 pemain nomor 11 tadi tak mau ambil resiko nampaknya hanya kembali menghasilkan lebaran ke dalam untuk R204 untuk R205 sepertinya kali ini Jainal akan melakukan lebaran sudah dilakukan ya Budi yang di 7 Munif kali ini Inpenas coba melasakan bola Inpenas berikan umpan ke tengah kenal Soekaragal sepertinya cukup berbahaya sempat terlepas tadi dari tangkapan Irvan dia cukup berbahaya Dedenanya berhadapan dengan poin apa yang terjadi ya sedikit berbahaya nyampaknya tindakan dilakukan oleh poin bermain-main di hadapan gawang tadi berhadapan dengan dua pemain penyerang RW05 kali ini lebaran ke dalam untuk RW05 ada Deden berikan kepada Mary umpan ke tengah cukup berbahaya dan tampaknya sebuah pelanggaran pula setelah bola yang sedikit gagal ditangkap oleh Suria tadi serobotan dilakukan oleh Budi penyerangan dari RW05 namun menghasilkan hanya tenangan bebas saja pertemuan tegangan gawang otu RW04 yang umpan diberikan kepada Toplet Toplet gagal tinggal bola nampaknya Persito berikan umpan persi belakang kepada pemain nomor 6 Budi Sofa melepasan diri di kebelakang kepada Surya penjaga gawang munif kali ini ketengah ada Apik tempat yang diberikan ketengah ada sekali lagi in penas Apik melibat kepada Tafik maksudnya namun ada Hendrik dan juga pemain pertahan nomor dari RW05 tak mau ambil risiko sepertinya Hendrik buang saja bola keluar lapangan ada opik kali ini coba kuasa bola Tafrid dan ya nampaknya begitu baiknya dihadap pergerakannya tadi oleh pertahanan dari RW05 selesai selesai terleparan ke dalam apik jadwal keturunan dari bumbu ya serangan kembali di panggung oleh RW04 1 dorongan tadi nampaknya dilakukan oleh pemain pertahan RW05 5 5 ya sepertinya dikunci pergerakan Tafrid diaput oleh dua pemain pertahanan dari RW05 bapak kdc dua dua pemain menutup pergerakan dari Tafrid kontrol bola yang tidak cepat tadi bumbu di ya kali ini penas masih menunggurkan nampaknya kembalikan kepada opik masih opik mencari Tafrid ada Tafrid di sana lagi-lagi Tafrid diadak oleh dua pemain nampaknya betul-betul dikunci nampaknya pergerakan Tafrid ya kali ini RW05 coba coba melalui Tafrid berikan opik ke sebelah kiri kepada Deden maksudnya ada Mary di sana masih Mary coba coba dua tiga pemain nampaknya ada Deden Tafrid dan juga ya nampaknya langsung ke arah gawang cukup tangkas nampaknya Suria menangkap bola dengan kemasnya Sony kali ini in penas pendi dan inlah pendi berikan open kepada wasita open satu dua ke belah kiri dan tampaknya Monique berada di posisi outside sepertinya penjaga garisan sudah mengangkat bendera petanda offset rantai pas 1 RW 05 ya masih Tafrid kali ini coba ada pendid dan juga warsito melepaskan diri Tafrid langsung ke arah gawang dan lagi-lagi terlalu jauh dari sasaran apanya pendangan spekulasi yang coba dilepaskan oleh Tafrid tadi Pak Gadez dia mencoba melepaskan tendangan dari jarak jauh mencoba memecahkan kebutuhan ini Bapak yang kedua ini Bung Kuding walau beberapa kali tendangan jarak jauh yang dilakukan pemain RW4 arahnya masih jauh dari Mr. Gawang ya secara penguasaan mungkin di babak kedua ini RW4 lebih mendominasi namun akurasi serangan yang belum begitu berhasil nampak yang diperagakan oleh pemain-pemain dari RW4 sementara itu serangan kembali dilakukan oleh RW4 lagi-lagi 2-3 pemain menutup pergerakan Tafrid ya mungkin perlu sedikit kecerdasan ini dilakukan oleh Tafrid ini jika pergerakan yang hanya menonton di situ pasti dikepung ya Bung Kuding gimana butuh sesuatu yang bisa dilakukan untuk memecah kebetulan Bung Budi mungkin dengan variasi serangan Bung Budi ya kali ini melahirkan satu pendangan bebas untuk Eropa 04 Inpenas Nafanya akan melakukan pendangan ini melakukan pakar Nafanya bersiap-siap Inpenas ambil ancang-ancang melakukan lambuan bola cukup berbahaya berbahaya kawan dapat dikuasai sepenuhnya oleh Irfan Nafanya sudah dilakukan kembali terlambat nafanya bergerakan tadi dicuri saja bola oleh Mary kembali dapat diamankan oleh Ricky Mary coba membantu serangan Rw04 pada sore hari ini selain di sektor tengah juga membantu lini pertahanan pakades ya nampaknya memperbuat lini pertahanan para pemain dari Rw5 ini mungkin memaksakan untuk hasil penalti seperti apa itu pakades ini memasukkan dia yang tipikal pemain tertahan sementara itu terangan bebas sudah dilakukan cukup berbahaya nampak ada Zainal coba mentuk pergerakannya poin kali ini amatkan keadaan serangan datang lagi ini Egi dan nampaknya lebih cepat pergerakan penjaga gawang dengan tubuh langsing ini Solia namankan keadaan sedangkan langsung ke tengah sudah dilakukan ada Tafid yang menif kali ini coba melewati dua tiga pemain apanya Zainal menutup pergerakan menif masih Zainal melepaskan diri dan dapat dihadap oleh Perry kali ini hanya menghasilkan leparan ke dalam untuk Rw05 5 ya lemparan yang kurang sempurna dari pemain Rw05 Jainal kurang sempurna melakukan lemparan ya kali ini berpindah untuk Rw04 perampukan lemparan ke dalam dan penas kembalikan pada Sitor ataupun Perry nampaknya modif kali ini ya mobil ancang-ancang memberikan kompan ke tengah dapat dipotong saja oleh Jainal dan membentur opik kali ini melebar sebelah kanan ya meninggalkan ruang yang kosong nampaknya opik ya bukan sebuah pelanggaran sepertinya pertandingan diteruskan dan nampaknya lemparan ke dalam kali ini kembali untuk Rw04 5 atau 7 menit lagi pertandingan sementara itu sudah dilakukan melambat 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 pergerakan dari Budi tadi kembali hanya melahirkan lentaran ke dalam Rw05 sudah dilakukan berikan kembali kepada Budi diadakan pergerakannya oleh Perry ada Sony sana Jainal berikan empat PENI maksudnya Sofri kali ini Rw05 iya terperanggap sementara itu lemparan ke dalam kembali diberikan untuk Rw04 Rw04 ya lagi-lagi serangan demi serangan lebih mendominasi di sektor sebelah kiri Rw04 melambatkan bola ke tengah ke depan bawah ada Hendrik buang saja bola keluar Rw05 kembali kuasa bola Supri kebelakang kepada Mary masih ada Mary berikan kepada Budi kali ini kebelakang lagi-lagi ya Budi coba melancar bola dan terjatuh napaknya satu tackling tadi dilakukan oleh Sony menghasilkan pendangan bebas kali ini untuk Rw05 yang lima menit lagi bertandingan akan berakhir mempunyai ya terpenyaknya lebar ke dalam untuk Rw05 nomor tujuh berikan pompan ada poin disana coba menghalau bola Invena coba membantu pertahanan nampaknya berikan nampaknya apa yang terjadi nampaknya terperanggap saya saya menduga tadi justru bola mengenai tangan tadi sebenarnya ya terhadap tenang untuk RW04 Riki sudah lakukan tenangan ini Invena berikan kepada Tafrid tidak ada rekan nampaknya membantu pergerakan Tafrid ya Hanging coba membantu pada poin Monif pelanggaran Monif terhadap Monif ya apa yang terjadi lagi-lagi sebuah pelanggaran dan ini merupakan jarak yang cukup ideal juga untuk mencetak gol dari servis ini nampaknya Pak Kades belum terlihat dengan jelas siapakah sebenarnya pemain yang baru saja terjatuh tadi Pak Kades Monif tampaknya terjatuh oh ya Monif pemain nomor tiga sepertinya iya namun nampaknya ada pakar fisioterapi yang sudah masuk ke tengah lapangan bapak masraf bapak seder wah rendah suara supporter mania beraksi tak tentinya bumbu iya sementara itu tendangan bebas akan dilakukan oleh warsito sepertinya ambil ancam-ancam ini merupakan jarak yang cukup ideal sudah dilakukan dan langkapan yang kurang sempurna tadi menepis bola keluar saja dan kembali menghasilkan tendangan penjuru untuk RW04 yang hampir semua pemain-pemain RW04 berada di area penalti RW05 hanya mesti menyisakan seorang Sony saja iya mampu kan dimanfaatkan di menit akhir ini bapak yang kedua bumbuduk ataukah pertandingan juga akan dilanjutkan melalui atur penalti sudah dilakukan kembali membentur pertahanan dan lagi-lagi umpat diberikan sayang sekali penas tadi gagal mengaksai bola pertandingan betul-betul memasuki menit-menit krusial adik kata skor skor pertahan hingga pun panjang dipunyikan maka pertandingan akan dilanjutkan ke bapak adu penalti sementara itu Ricky hadang saja bola serangannya dilakukan oleh RW05 tadi menit-menit dikantang saya apa yang terjadi dari dunia sebesar berbahaya berani berhasil yang berhasil yang berhasil yang berhasil yang nampaknya satu tindakan yang sangat sempurna yang dilakukan oleh surya ya coba keluar dari posisinya dan melakukan sundulan namun sekali ini menghasilkan pendangan penjuru untuk RW05 Mbak Kades iya kali ini momen yang juga berbahaya ya momen yang sangat berbahaya untuk RW04 terhadap penjuru sudah dilakukan ya ada sitok amankan keadaan namun pula dapat dia oleh ada riki di sana berbahaya kali ini membuat lagi-lagi tindakan oleh jumal tak mau ambil resiko rupanya buang saja bola ke luar lapangan pertandingan kemarin ke dalam RW04 apakah ini merupakan serangan terakhir tutup saja pergi yang memberikan arahan turun-turun kata meri kepada rekan-rekannya seluruh pemain RW05 nampaknya turun ke belakang nampaknya RW05 membaksa untuk beragul tendangan final seluruh pemain apapun pertandingan belum selesai sedangkan sesuatu mungkin saja terjadi lempar ke dalam pemain diberikan R20 melakukan serangan pumpan ke tengah bolakal ini diberikan oleh EJ dan masih ada Riki ya buat saya dengan baik berikan pumpan kepada impenas lagi-lagi jagal masih berikan kepada Ferry pumpan 12 kepada Tafrid maksudnya berikan pumpan ke kanan maksudnya kepada Budi Warsito kali ini menghasilkan bola masih Warsito berikan pumpan ke tengah cukup berbahaya dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga kawang RW05 kenangan spekulasi tadi lagi-lagi dilakukan oleh pemain senior dari RW04 internas kali ini hentikan bola Ferry terhadap dengan Supri yang ada lagi-lagi Warsito tutup lagi pergerakan oleh Perry buang saja bola keluar lapangan pertandingan ya lemparan ke dalam RW04 sudah dilakukan dan penyelesaian pada pertandingan pada sore hari ini dengan Bapak Ado final di Pak Kades kita masih menunggu siapa-siapa yang akan mengambil tengangan penalti mohon pada keamanan pastikan tidak ada satupun penonton yang memasuki lapangan pertandingan penyelesaian Terima kasih.